selamat menikmati mau tau gimana cara buatnya saksikan terus ya video aku ini sampai dengan selesai pertama aku akan membuat bungkus kuenya aku menggunakan daun pisang yang sudah aku panaskan di atas kompor kemudian bagian tengahnya seperti ini dibentuk mengkerucut kemudian digulung sampai benar-benar membentuk kerucut seperti ini ya dan ujungnya jangan sampai ada bolongnya ya sampai benar-benar rapat agar adonannya ketika dimasukkan tidak bocor atau tidak keluar ya mengkerucut seperti ini dan di dalamnya tidak bolong ataupun tidak ada yang terbuka ya dari daunnya kemudian aku sematkan menggunakan strapless seperti ini atau bunda di rumah bisa menggunakan lidi kemudian bagian atasnya aku gunting seperti ini agar rapih ya bentuknya sudah jadi seperti ini sisikan terlebih dahulu dan lakukan sampai dengan selesai ya selamat menikmati ini aku pastikan daunnya benar-benar rapat tidak ada yang bocor ya aku strapless dua kali agar lebih kuat seperti ini kita lihat ya rapat sekali hasilnya seperti ini ya langsung saja disini aku akan membuat adonan kuenya bahan-bahan yang aku gunakan 550 ml santan kental sejumput garam 50 gram atau 3 sendok makan tepung tapioca 2 lembar daun pandan 175 gram gula merah disini aku pakai gula aren ya dan 125 gram atau 8 sendok makan tepung beras cara membuatnya santan aku tuangkan ke dalam panci kemudian aku tambahkan dengan garam aku masukkan daun pandan dan gula merah yang sudah aku sisir-sisir seperti ini agar cepat larutnya ya gula merahnya kemudian aduk-aduk dan masak menggunakan api sedang saja aduk-aduk terus sampai benar-benar mendidih ya sudah mendidih seperti ini matikan apinya kemudian tetap diaduk sebentar ya agar uap panasnya hilang kemudian tepung beras dan tepung tapioca dicampur menjadi satu tuangkan air gula yang sudah dimasak tadi secara bertahap saja dikit demi sedikit kemudian aduk merata lakukan sampai dengan selesai sampai air gulanya habis dan adonannya sudah merata dan sudah tidak ada gumpalan lagi ya jika adonannya sudah halus sudah tidak ada gumpalan lagi dan sudah merata kemudian adonannya langsung akan aku tuangkan ke dalam takir daun pisangnya ya disini aku menggunakan mangkuk stainless seperti ini kemudian aku isi dengan irisan daun pisang disini gunanya daun pisang disini untuk mendirikan takir daun pisangnya ya seperti ini jadi dia tidak akan jatuh pada saat dimasukkan ke dalam kukusan nanti ya jika sudah ditata seperti ini langsung saja akan aku isi seperti ini jangan terlalu penuh ya untuk mengisinya jika terlalu penuh nanti akan meleber ke bawah ya lakukan sampai dengan selesai ya untuk pengisiannya sudah diisi semua seperti ini kemudian ini sudah langsung siap untuk dikukus ya kukusannya sebelumnya sudah aku panaskan terlebih dahulu dan airnya sudah benar-benar mendidih langsung saja aku masukkan adonan yang sudah aku masukkan ke dalam daun pisang seperti ini kemudian disini karena tutupnya tidak muat jika dipaksakan nanti akan tumpah semua ya adonannya jadi disini aku menggunakan baskom yang besar yang besar banget untuk menutupnya seperti ini ya kemudian kukus selama 45 menit ya setelah 45 menit ini kuenya sudah matang langsung saja aku matikan apinya aku buka tutup baskomnya seperti ini kuenya sudah matang dan diamkan terlebih dahulu sampai benar-benar dingin ya kuenya sudah dingin seperti ini langsung saja aku angkat kuenya sudah dingin kemudian disini kuenya akan aku tata di atas piring tapi disini kuenya akan aku rapikan terlebih dahulu ya ujung-ujungnya agar terlihat rapih selamat menikmati selamat menikmati dan sudah siap untuk disajikan ya kuenya sekarang kuenya akan aku cobain terlebih dahulu sekarang kita lihat kuenya kenyal banget ya seperti ini aku cobain terlebih dahulu ya kuenya enak banget ini pokoknya kuenya recommended banget kenyal lembut manisnya juga enak ada gurinya kue pasung ini recommended banget ya untuk sajian berbagai macam acara apalagi dengan bentuknya yang unik ini bahan rasanya juga enak bahannya juga ekonomis buatnya mudah banget selamat mencoba dan semoga bermanfaat ya video aku ini tapi sebelumnya yang belum tekan tanda subscribe tekan tanda subscribe nya ya dan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari aku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati